I'd like to welcome to our first assistant director to deliver her opening speech. Silahkan Ibu Amin. Ya, terima kasih Ibu Ocah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Pada kegiatan kuliah umum guest lecture dengan materi, materials and production process of bioethanol pada program studi diploma 4 ataupun sarjana terapan teknologi rekayasa bioproses energi terbarukan. Salawat beri salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Alam kegelapan menjadi alam yang terang-berderang, penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu narasumber kita pada hari ini, Ibu Sarifah Sofplah Shed Abdullah PhD dari Universiti Kuala Lumpur. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Eko Supriyadi, ketua program studi diploma 4 teknologi rekayasa bioproses energi terbarukan, Ibu Rosalina MT, sekretaris program studi, Bapak Ibu staff dosen pada jurusan teknikimia bahan abati. Teristimewa kepada para mahasiswa kami yang hadir pada hari ini pada program studi teknologi rekayasa bioproses energi terbarukan, beserta Bapak Ibu hadirin yang bersegi hadir secara online pada kuliah umum kita pada hari ini. Ibu narasumber serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, teriring permintaan maaf dari Ibu Direktur Politekniati Padang, Ibu Dr. Esther Eduard, beliau tidak bisa membuka acara kita pada pagi hari ini karena beliau ada kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan kita pada hari ini, sehingga pada hari ini saya yang mewakili beliau, saya adalah Harmiwati sebagai pembantu Direktur 1. Politekniati Padang sebagai perguruan tinggi negeri vokasi di bawah Kementerian Perindustrian, memiliki lima program studi. Salah satunya adalah diploma 4 teknologi rekayasa bioproses energi terbarukan. Nah, untuk program studi ini merupakan program studi termuda, Ibu. Jadi, program studi ini baru menerima mahasiswa pada semester kedua. Jadi, dua semester baru. Jadi, memang kami perlu mendapat banyak pengalaman, banyak ilmu dari Universiti Kuala Lumpur. Energi terbarukan merupakan salah satu energi yang tengah dikembangkan secara masif, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Karena energi ini mudah ditemukan, kemudian juga potensi bahan baku yang digunakan ini bisa beraneka ragam. Energi terbarukan adalah upaya untuk mengatasi semakin menipisnya ketersediaan sumber energi fosil. Nah, dari latar belakang tadi, Politekniati Padang sebagai perguruan tinggi vokasi negeri di bawah Kementerian Perindustrian berkomitmen mengembangkan keilmuan energi terbarukan. Nah, jadi ada keinginan dari Ibu Direktur, ini untuk mahasiswa sekalian, ingin menjadikan bahwa brand dari Politekniati Padang itu adalah energi terbarukan. Nah, jadi kalau ingin mempelajari mengenai tekstil ke Politeknik ST3 Bandung, ingin mempelajari mengenai logistik itu ke Politeknik STMI Jakarta, beliau menginginkan ketika ingin mempelajari lebih jauh mengenai energi terbarukan, itu belajarnya ke Politekniati Padang. Sehingga ini tantangan bagi kita semua, tantangan bagi program SUDI, tantangan bagi mahasiswa, supaya keinginan Ibu Direktur kita ini tercapai. Nah, jadi kalianlah nanti akan memberikan brand, merek terhadap Politeknik ST3 Bandung. Nah, dengan adanya kuliah umum ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai energi terbarukan, khususnya di sini mengenai bioetanol. Nah, selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu Syarifah sebagai narasumber yang telah bersedia hadir pada hari ini. Kemudian juga terima kasih kami kepada Bapak Ibu dari program SUDI yang telah bekerja keras demi terlaksananya kegiatan ini dengan baik dan lancar. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kuliah umum materials and production process of biotanol saya buka. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar sampai dengan selesainya sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat siang hari ini. Demikian kata sambutan sekaligus pembukaan dari saya yang mewakili Direktur Politenia T. Padang. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabilai taufik, wahidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih banyak, Ibu Ami. Terima kasih. Oke, just a brief information. Sebelum Ibu Sarifah Sofla mulai latihan dia, I think it's good to have a picture here with our fresh looks, of course, in this morning. And so if you don't mind, we can open our cameras for picture. Oke, on my side, we can take a picture. Kita akan mulai mengambil foto. Bagi para hadirin, dimohon untuk menyalakan, menghidupkan videonya. Foto ini akan saya pandu. Satu, dua, tiga. Next. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke, sebelum kita mendengarkan guest lecture hari ini, please, let me briefly introduce Ibu Sarifah Sofla to you. Sarifah Sofla Sheth Abdullah, PhD, TS. She is a senior lecturer in University Kuala Lumpur Branch Campus, Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology, Section of Food Engineering Technology. Her education background, PhD, Environmental Engineering and Institute of Technology, Japan, 2015. Master of Science, Bioprocess Engineering, University Putra, Malaysia, 2008. Bachelor Engineering, Biokemical Engineering, University Kebangsaan Malaysia, 2001. Among the course that have been talked since 2002, under present, is the bioprocess plan and equipment, bioplan design project, principles of microbiology, technology and processing of selected food commodities, farm oil technology, fermentation technology, principles of bioprocess technology, and enzyme technology. Oh, a lot of, yeah. Field of research in the fermentation technology, bioprocess engineering, bioethanol from oil pumps, biomass, bacterial cellulose from oil, palm biomass, and many project testes, practical training that have been supervised in the level PhD, master and degree. So, I would like to invite Ibu Sarifah Sopla to deliver her lecture. Ibu Sopla, please. The floor is yours. Ibu Sopla, sila. Yeah. Thank you, Ibu Rosalina. Okay. Pertama sekali, saya ingin menyatakan setinggi-tinggi penghargaan kepada Politeknik Ati Padang, dan khususnya kepada Departemen Renewable Energy, kan? Untuk program Renewable Energy, Dr. Hermawati, Pak Eko, and Ibu Rosalina sendiri, serta mahasiswa-mahasiswa sekalian. So, ini merupakan kedua kalinya saya telah dijemput untuk memberi kuliah kepada Institut Pengajian Tinggi di Indonesia. So, saya akan cuba berkongsi ilmu yang saya ada sebaiknya dengan mahasiswa-mahasiswa semua. Dan saya tidak hadkan kuliah ini sehingga akhir di mana saya izinkan mahasiswa-mahasiswa untuk bertanya sekiranya ada soalan ketika kuliah disampaikan. Okay. Saya mohon share screen, ya. Okay, silakan, Ibu. Host disable participant screen sharing. Wait, Ibu. Coba kita check. Okay. Silakan coba lagi Puan. Okay. Okay, okay. Sekarang boleh. Okay, dapat lihat slide-nya. Okay. Sudah terlihat. Terlihat jelas, Ibu. Crystal clear. Alright. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dan selamat datang ke kuliah dosen tamu yang saya akan sampaikan pada hari ini. So, izinkan saya untuk mix ya, bahasa and English. Memandangkan slide saya dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan cuba explain dalam bahasa Melayu juga. Memandangkan kita serumpun Indonesia-Malaysia menggunakan bahasa yang lebih kurang sama. Saya rasa lebih selesa jika kita mix ya. So, the title of my lecture today is the Materials and Production Processes of Bioethanol. Alright. So, these are the lecture outlines for today. So, I will give some introduction or brief overview on the bioethanol. then next we will look at the pathway of bioethanol production and then next we will see the available feedstocks or potential feedstocks that can be used or utilized for bioethanol production. And last but not least will be the processes involved to produce the bioethanol by using different type of feedstocks because these processes will depend on the jenis-jenis material yang tersedia. Right. Okay. Before we go further on the bioethanol, so first of all we need to clearly differentiate what is the difference between ethanol and bioethanol. Actually, it's the same in terms of the formula molecule is the same C2H2O5. All right. And the physical and chemical characteristics of the bioethanol are similar to ethanol. So what makes it different is just that the ethanol is non-renewable and it's synthetic because the ethanol is derived from fossil resources. Okay. Whereas the bioethanol, it is a renewable ethanol because why we derive the bioethanol from renewable sources, for example, plant, biomass, or waste. Okay. And in terms of processes of ethanol production, it will involve chemical reaction process involving the hydrolysis of ethylene, which is the major petrochemical from petroleum. On the other hand, bioethanol is produced from the fermentation process. Right. So what is fermentation process? I will explain to you later. Right. So this is the basic process of ethanol production. Right. So we call it alcoholic fermentation because ethanol is classified as alcohol. So in order to produce bioethanol, the first things that we must have is the substrate or sugar. Right. So without the sugar, the fermentation process cannot be done. Right. And we must have also the producing microorganism. So in this case, normally bioethanol will be produced by yeast cell. Okay. This is the common microorganism named as Sacromyasis Syrivisi. Right. But then we do have many types of other microorganism which is able to do the fermentation process to produce ethanol. But this is the most popular one. Sacromyasis Syrivisi. and the condition is anaerobic process which means the process must occur in the absence of oxygen. Okay. So if you want to produce more ethanol, so the process must be anaerobic. The ethanol can also be produced under aerobic fermentation but then the yield of the ethanol will be less. based on the microorganism that we have chosen for ethanol production, we must provide them with the right incubation temperature because different microorganism does have different incubation temperature. For example, Sacromyasis Syrivisi, the right incubation temperature is 30 degrees Celsius. So what happened during the fermentation process, the glucose will be converted into ethanol by the yeast. On top of that, the carbon dioxide will also be released. So this is the formula molecule of glucose and converted into ethanol by the release of carbon dioxide. So in this case, the most important part that I want to highlight is that without sugar, this fermentable sugar or the simplest sugar, we cannot do the fermentation process. So it will relate later the feedstock. If you use starch, starch is not a simple sugar. So what we need to do if we have to hydrolyze the starch so that will get glucose. then later the fermentation process can be carried out. Okay, some historical background of bioethanol production. So you can see that actually the ethanol was first produced in Ireland from starch since the 12th century. Okay, dah lama ya. And then in 1980s, the alcohol was produced from corn. Daripada jago and later dia dah guna feedstock yang lain iaitu grain. Okay, and next the application of ethanol in 1980, the ethanol was first used in automobile. Maksudnya dia boleh alternatif apa ni bahan bakar lah. Bahan bakar alternatif untuk kenderaan selain daripada petrol. And in early 1900s, the use of bioethanol increased in Europe and America. So basically since 1090s lah paling banyak production of ethanol worldwide. So in 1975, there are policies that has been developed for production of sugar cane in Brazil. So for your information, worldwide USA and Brazil is the biggest producer of bioethanol. And in early 1984, so the ethanol was blended with gasoline or petrol and used in car. And at present, the production of bioethanol as eco-fuel increase worldwide. So we will look later the statistics of the bioethanol production. Okay. Some introduction. So bioethanol has been introduced on a large scale. So secara skala besar di beberapa buah negara terutamanya di Brazil and United States and some European countries such as Sweden. But the most two biggest producer is Brazil and USA. But currently most of bioethanol is produced using stash or sugar based. For example, kalau stash is jagung kalau di USA mainly dia punya bioethanol production adalah daripada jagung whereas in Brazil daripada tebu sugar cane. So this one is categorized under first generation of bioethanol. Okay. But then researcher keep on doing research to find the alternative because we know that corn and sugar cane compete as a food supplies as well can. So kalau nak digunakan sebagai bioethanol mungkin akan ada issue of food competition lah. So that's the reason why people are turning to the alternative feedstock which is lignoselulosic materials. For example the agricultural waste ataupun the biomass. So this one is categorized under second generation of bioethanol. but the research and development are currently intense but so far no full scale plant is put in operation. So there is many hurdles actually to scale up the bioethanol production from lignoselulosic material berbanding dengan starch ataupun sugar base. So that's the reason kita tak dapat nak menjalankan production secara secara besar. All right so looking for the applications of bioethanol. Okay first yang paling utama adalah sebagai sumber bahan bakar. Okay fuel ethanol which has been mixed with gasoline ataupun petrol. Gasoline is petrol and also as a clean fuel sebab apa dia tak ada membebaskan greenhouse cases yang diklaim kan. And then it also can be used as beverage alcohol and major constituent of alcoholic beverages. Okay and other than that the ethanol can also be used in pharmaceutical industry perfumery paints vanishes or cosmetics. All right so this is an example of bioethanol for sustainable transport. Okay as we can see here there is low blends. Okay means that a small portion of ethanol being blended with diesel or dengan gasoline biasa ataupun petrol. So E5 maybe indicate 5% of ethanol plus 95% of petrol. Okay kenapa kita tak boleh letak 100% terus sebab mungkin akan memberi kesan kepada engine kenderaan kenaan. Okay unless kalau kita sudah ubah suai engine kenderaan untuk menggunakan 100% ethanol sebagai bahan bakar. Right selain itu the bioethanol can also be blended in high proportion. Okay for example this one E85 ni maksudnya 85% ethanol plus 15% petrol. Okay and we have one example yang kat sini E100% which means ni the modified petrol basa ni use 100% ethanol no no more gasoline right ataupun diesel. Okay and this one ED 95% ni mix lah. Okay right so this is actually we already have four generations of bioethanol. Okay so first generations started it started since 19 1900 okay so first generation of bioethanol production from starch and sugar right so these are the example lah kan the sugar tu daripada sugar cane and starch from corn and we have this one is sugar beet right macam ubi lah ni so dia salah satu bentuk starch ataupun kanji and we have sweet sorum and also wheat okay so semua ni kalau kita perasan dia adalah sumber makanan so that's the reason why the researchers keep on finding alternative feedstocks so that's where the second generation of bioethanol comes in kan where the sources of the feedstocks comes from non-edible maksudnya bukan bahan makan lah right daripada agriculture and forestry waste okay the picture i shown here is because it's related to our countries right so our countries has abundant amount of oil pump biomass so these are the potential feedstocks that can be used or utilized to produce bioethanol for example we have the empty fruit bunch tandan kosong and then we have the trunk batang sawit and also we can use the front to pelepah sawit sebagai sumber feedstock untuk bioethanol production okay other than that we can also use algae sebagai sumber feedstock untuk bioethanol production so this one they categorize under third generation and last generation or the latest generation is genetically engineered crops or micro algae so this one still under R&D research and development because it's still new okay so from this statistics we can see that the highest percentage of the bioethanol feedstocks comes from what is this 44% daripada coarse grains ataupun corn lah example and 34% the second biggest proportion is sugar cane so this one is in USA okay they use corn and this one is in Brazil okay they use sugar cane and the rest ni daripada banyak country lah okay they gunakan biomass based molasses sugar bean and non-agricultural feedstock okay so in terms of the bioethanol yield of different feedstocks alright for your information so different feedstocks might produce different potential yield ataupun hasil so if you look at this bar charts you can see that sugar cane okay able to produce the highest yield okay and then followed by rice and then corn okay so ini yang paling banyak digunakan lah sebenarnya corn dan juga sugar cane so rice ni memang kita tak boleh even though dia produce high yield we cannot use it as the main feedstock sebab apa dia adalah sumber makanan manusia juga kan alright okay next okay this one is the global bioethanol production in the year 2014 until 2017 okay as usual lah kita tahu USA is the biggest producer of ethanol okay kalau kita tengok daripada 2014 sehingga 2017 dia punya billion of gallons keeps on increasing alright and then followed by Brazil and then this is EU China Canada and Thailand Thailand also termasuk dalam okay right so bioethanol production pathway alright so if you look here the pathway will depend on the different feedstock okay if you use sugary feedstocks and we can see that the process is very simple right we can directly use the sugar juice from sugar cane for example if we press the sugar cane and get the juice and directly fermented then we'll get ethanol okay okay so you see in the juice it already contains simple sugars maksudnya gula ringkas seperti glucose fructose sucrose so if you still remember just now i have explained about the fermentation kan it needs glucose ataupun simple sugar so in this case the juice already contain the simple sugar glucose so it can be directly fermented to produce ethanol okay but if we use stash feedstocks for example corn kan ataupun sugar beet you will need extra steps prior to fermentation because why the stash is not a simple sugar so we need to hydrolyze it into simple sugar right so how to hydrolyze it kita boleh guna enzymatic hydrolysis okay so later kita akan tengok secara detail proses ni okay same today lignoselulose dia lagi complicated sebab apa you can see that there are two more steps prior to fermentation cellulose cellulose is more complex daripada carbohydrate and we need to break down the cellulose hemicellulose and lignin yang bundled together so what we want now is cellulose and hemicellulose which later akan di puraikan kepada sugar ringkas okay sugar yang ataupun gula ringkas melalui kaedah enzymatik cellulose akan ditukar kepada glucose okay and for algae feedstock is similar to starchy starchy feedstock dia adalah carbohydrate so what we can do is kita hanya hydrolyze dia and then terus fermentation and you will get the ethanol and lastly ethanol we can direct we cannot directly use the ethanol okay we have to distillate ataupun we need to purify and concentrate the ethanol sebab apa kat sini ethanol ni dia bercampur dengan air okay so kita kena evaporate the water so that will get the almost 100% concentration of ethanol lah alright that's same so first generation second generation first generation you will cover both sugar cane dengan starchy materials okay so kita boleh tengok dia punya steps right kalau guna sugar cane you just simple process one step terus ke fermentation but if you use starch based biomass for example corn you will need to do mashing cooking and then hydrolyze baru fermentation same to second generation rhinocelulosic kita ada pre-treatment this one is very complicated pre-treatment which involve other physical chemical or biological ataupun mix of method so that's why dia jadi complicated okay sangat susah untuk di treat this is the most challenging part pre-treatment then after we get the cellulose then the work jadi senang lah so kita boleh terus hydrolyze cellulose kepada glucose dan baru masuk fermentation same as microalgae biomass yang ni a bit simpler compared to lignoselulosic okay now we look at the lignoselulosic sacrification okay ini adalah contoh for example kita menggunakan oil pump biomass dia dalam bentuk woody punya material kan so kat dalam ni adalah mix of apa ni lignin hemicellulose dengan cellulose so what we want now is we want to extract cellulose dengan hemicellulose tapi masalah dia sekarang adalah cellulose dengan hemicellulose dia duduk di tengah-tengah di antara lignin so what we need to do kita kena pecahkan lignin supaya kita boleh dapat cellulose alright so how to break down the lignin by using enzyme so this ligninase enzyme akan break down di lignin punya chain right so bila dia dah pecah so the cellulose akan dapat keluar right cellulose dapat keluar so still kita tak dapat lagi simple sugar glucose so what we need to do kita akan buat another hydrolysis to break down the cellulose into glucose by using cellulases enzyme cellulase ataupun hemicellulases so finally we will get the simple sugar either pentose xylose is an example of pentose and glucose is a example of right so after we get the glucose then it can be directly go to fermentation process so this is the most challenging part yang saya cakap tadi kan paling susah if you use ligninase cellulosic material okay and this one is sacrification of starch through enzymatic hydrolysis yang tadi lignoselulosic now starch starch is not a simple sugar kan so ggg is the glucose chain kat sini so sekarang ni kita nak single g so what we need to do we have to break the chain how to break the chain kita gunakan enzymatic hydrolysis alpha amylase alpha amylase ni akan break down the chain between the glucose chain so finally we will get the glucose monomer so once you get this then you can proceed to the fermentation process okay so in the fermentation process what happen apa yang berlaku sebenarnya di dalam fermentation process so kalau you tengok this gambar ni adalah yeast budding dia bertunas alright dia bertunas so once it consume the glucose nampak kan glucose akan enter the cell the yeast cells so what happen akan ada glycolytic pathway lah kat dalam ni kan step step by step and finally you will get ethanol it will be released out to the fermentation broth and also there is carbon dioxide release right so this based on one cell kan kita ada banyak berjuta-juta billion-billion cells dekat dalam fermentation kita so that's why we can get huge concentration of bioethanol but it's the best but it's this this is the basic glucose glycolytic pathway lah dekat dalam this cell a first generation of bioethanol production process okay sugar as I mentioned previously sugar to ethanol is very simple kan so because dia dah ada 6 carbon sugars memang dah simple sugar so it can be fermented directly to ethanol and the extraction of sugar is achieved by grinding the feedstock and of course lah kita kena apa ni kisar dulu feedstock tu supaya dia hancur dan baru kita boleh dapatkan sugar dia and yeast is added to the extracted sugar for the fermentation process in a closed anaerobic chamber this is the condition anaerobic so normally at industrial scale kita menggunakan bioreactor okay to do the fermentation so the microorganism used not limited to yeast you can also use fungi or bacteria right and the yeast ni akan secret enzyme that digest the sugar and produce mainly ethanol and CO2 right for starch so we will have to do saccharification yang saya cakap tadi kita kena break down the starch into simple sugar right so in saccharification what happen dia akan break down the long chains of glucose molecule into simple glucose molecules using enzymatic hydrolysis normally kita akan gunakan amylase enzyme and then the conversion of simple glucose molecules is accomplished by adding it into yeast okay in fermentation process okay so this is the pathway untuk process if you use corn kan what is the process happen okay so this one is a first generation bioethanol production process kan corn we have to sacrification we have to undergo sacrification and then baru go to fermentation product recovery and distillation but if you use sugar can just after extraction you dapatkan juice directly fermented so we can skip this enzymatic hydrolysis if you use sugar can juice but if you use cellulosic ethanol so this is the complex punya structure so we need to do some pretreatments before it can go to sacrification process and later fermentation product recovery so DDGS is the byproduct and this is byproduct sometimes we can sell this thing it can't be waste as a byproduct and the ultimate code is to get bioethanol right so this is again the process pathway if you use sugar cane sugar beet or condostachi material so direct sugar fermentation bioethanol but if you use lignosololosic or algae biomass you will need to do this pretreatment what is CHF SSF SSCF CBT so all the terminologies this is the abbreviation this is the full terminologies SS HF is separate hydrolysis and fermentation SSF simultaneous sacrification and fermentation SSCF simultaneous sacrification and co-fermentation and CBT is consolidated bioprocessing so later I will explain in detail what H this all right and this one is sink gas sink gas is CO2 CO atau hydrogen from industrial full gases or from gasification of different biomass feedstock or municipal solid waste so this one I'm not going to explain detail because what our focus today is on this two all right so okay ini untuk membezakan antara pre-treatment kalau you guna SHF SHF ataupun separate hydrolysis and fermentation what is happening okay dia mesti ada enzyme loading and then hydrolysis hexose fermentation pentose fermentation so this one is specially for lignoselulosic material bukannya sugary material ataupun bukannya corn for example ini adalah lignoselulosic material yang second generation right so kalau you guna SHCF these are the steps involved okay so this figure ni dia simplify kepada kita on the overview kalau you guna first method what is the steps involved kalau you guna SHCF method apa step yang hebat okay okay so inilah yang saya katakan tadi kompleks kan kenapa kita kata lignoselulosic kompleks so you see macam mana dia yang hijau the green color ni adalah selulose chain kan dia berada di antara dia diikat diikat dengan hemi selulose dengan lignin sekali so that's why kita jadi challenging sebab kita nak dapatkan glucose dengan kita nak dapatkan selulose dengan hemiselulose keluar so banyak kerja yang perlu dilakukan kita kena pecahkan sel wall ni kan dan kita kena cut di lignin ni right so banyak steps so that's why dia jadi kompleks all right so this is the explanation for each processes okay in lignoselulosic pretreatment okay sequential hydrolysis and fermentation kan so maksudnya apa dia yang berlaku kat sini the biomass hydrolysis and sugar fermentation are carried out sequentially secara berturutan tetapi di dalam biorector yang berasingan so in this process optimum temperatures for enzymatic hydrolysis fermentation are different and it is necessary to cool the hydrolysis after the enzymatic hydrolysis to start fermentation okay so ini adalah contoh microorganism yang digunakan sacromysis C. and dia punya incubation temperature 30 degree Celsius okay kita tengok untuk next punya proses CHCF dia punya apa itu microorganism lain so it depends it depends kepada proses apa yang kita gunakan and sebab tidak semua microorganism boleh tahan kepada suhu yang tinggi kan kalau biasanya kalau bila buat hydrolysis sum of it dia suhu agak tinggi so kita maybe tak boleh guna sacromysis kita mungkin kena cari strain yang boleh tahan kita panggil sebagai thermophilic ini example process HF dia guna common sacromysis seluizae enzyme loading and substrate loading this is the fermentation condition untuk proses ni ok but for SSF they use berapa kata core ya core fermentation dia ada banyak microbe dalam satu fermenter same to this one and also this one CBP ok ini adalah contoh ya proses flow untuk separate hydrolysis then fermentation SHF separate hydrolysis and fermentation maksudnya hydrolysis di dalam biorectal lain and fermentation dalam biorectal lain ok for example in this case kan you have lignoselulosic biomass so it undergo pretreatment either physical chemical or biological so at this step lignin has been removed so sekarang yang kita ada kat sini adalah cellulose dengan hemiselulos ok so the works becomes easier now so after you get this cellulose baru kita buat saccharification enzymatic saccharification at 50 degree celsius ini yang saya katakan tadi sesetengah hydrolysis berlaku pada suhu yang tinggi jadi pada ketika ini mungkin kita memerlukan termofilic punya yeast bakteria yang menghasilkan enzyme cellulose alright lepas itu after after the saccharification process completed kita akan dapat hydrolysis yang ada industri jadi dalam hydrolysis ini terdapat fermentable sugars ataupun simple sugars kat sini selulus sekarang di sini dia dah jadi glucose ok so once we get the glucose it can be directly fermented dalam fermenter in the presence of yeast ok and then mesti ada finally you akan dapat bioethanol and this is this biomass maksudnya adalah cells sendiri ok moving to bioethanol production by simultaneous saccharification and fermentation process maksudnya ini berlaku secara serentak simultaneous saccharification and fermentation in a single biorecter dia berlaku sekali alright so same as previous ini cumanya beza dia hanya berlaku serentak kita tak perlu ada dua biorecter untuk this process ok so in this case normally kita akan menggunakan dua jenis microbe satu yang produce holoselulitic enzymes and another one the microbe then that can ferment the glucose into bioethanol ok so yang ini boleh jimatkan cost lah because in terms of capital cost kita boleh jimat sebab kita hanya pakai atau kita hanya guna satu biorector untuk kedua-dua proses saccharification and fermentation filtration sebab the hydrolysis itu mungkin berlaku pada suhu yang agak tinggi so untuk yeast yang kita gunakan untuk hasilkan bioethanol also must withstand at high temperature as well so dia kena ada special strain lah for this ok and next process semalternous sacrification filtration and fermentation ok SSFF ok sama juga kat sini after the pretreatment process kita akan dapat sorry kita akan dapat delignified biomass which means the lignin has been eliminated so now what we have here is the cellulose and hemicellulose so kat sini kita akan convert the cellulose and hemicellulose kepada simple sugar for example glucose and xylose alright so after that kita akan transfer it into next biorectal tapi kat sini dia ada filtration untuk apa supaya yang yang hanya masuk kat sini adalah the liquid part kan so yang the rest akan masuk semua ke sini and at the same time the fermentation liquid pun di recycle sorry sorry excuse me battery sorry okay right here we can see that the fermentation liquid is recycled you everything you think perlindungan proses ok 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 for direct bioethanol production maaf ya Rosalina jelas ke saya punya ni I'm sorry tadi ada sedikit gangguan sinyal sepertinya putus-putus hello ok we can hear voice nggak terlalu kedengaran Ibu oke buat para peserta para mahasiswa jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom chat sembari kita menantikan koneksi dengan Ibu Sarifah Soflanya silakan kalian gigikan pertanyaan apa kira-kira yang mau kalian tanyakan mengenai bioethanol ya silakan kalian ketik di kolom chat atau nanti kalau ada ibunya kita bisa bertanya langsung boleh dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris oke selamat menikmati terima kasih u Oke, baik, sembari kita menanti koneksi dengan dosen kita. Dipersilakan bagi para mahasiswa untuk bertanya. Saya akan catat pertanyaannya nanti kalau Ibu Sarifan Sofla sudah bergabung, nanti kita tanyakan kembali. Dipersilakan untuk tanya langsung, boleh dipersilakan. Siapa yang mau nanya langsung, silakan untuk di-unmute. Minta maaf, Puan Sarifah sedang membetulkan networknya, sebentar nanti dia akan masuk sepulang. Bagaimana, Zafran? Saya sudah dapat masuk. Oke, Alhamdulillah. Thank you very much, Ibu. Lanjut lagi. Maaf ya. Okay, tinggal lagi beberapa slide sahaja. Hampir habislah. Okay, so Okay, ini adalah The last process schematic representation of different processes involved in CBP for direct bioethanol production from dinosolosid biomass. Okay, yang ini kira paling mudah lah. Sebab semua proses berlaku di dalam satu fermenter. Daripada enzyme production, sacrification, and fermentation. Tapi temperature-nya agak tinggi. So, di sini kita perlu mencari bakteria ataupun strain ataupun microorganism lah yang boleh tahan kepada suhu yang tinggi. Okay. So, the detail yang untuk proses ini kita boleh refer kepada jadual sebelum ini dalam slide sebelum ini untuk CBP. And this one is the last one. The fourth generation of bioethanol from microalgae. Okay. Microalgae ini adalah starchy materials juga. So, the first process is cultivation and accumulation of carbohydrates. So, berlaku di sini. Photosynthesis basically because microalgae is a apa kata ni yang mengandungi sorry apa tu. Untuk berlakunya photosynthesis kan. So, memang kita akan biasanya berlaku dia dalam photobioreactor ataupun ada yang setengahnya buat di open sea macam tu. Tapi mostly nowadays dia orang pakai photobioreactor lah. So, kita akan hasilkan microalgae sebanyak yang mungkin and then after it is matured then we can harvest the microalgae. So, after that kita akan melakukan proses hydrothermal liquid infection and the starchy material will undergo sakarification process again to get the simple sugar which is glucose. So, after we obtain the glucose we can directly ferment it in order to produce ethanol. So, as apa ni lah macam tu lah dia punya proses and the proses occur as usual lah seperti untuk proses-proses yang sebelumnya distillation and concentration of ethanol. Okay. So, this will be the last recovery. So, after we have completed the fermentation process we get the bioethanol but it's not yet pure. Okay. because why the bioethanol is produced in a fermentation process and it is usually a dilute solution of ethanol in water. So, if I'm not mistaken it's just 10 to 15% sided ethanol. So, what we need to do we have to evaporate the water in order to get the concentrated ethanol. Okay. So, how to do it? Normally at industrial scale kita akan gunakan distillation column to reach the isotropic composition followed by vapor permeation membranes distillation column followed by an extractive distillation column and a liquid-liquid extraction column and lastly extractive distillation columns. Okay. This is after fermentation. After fermentation we will only get about 8 to 10% of ethanol. So, for example, if you have 1 liter fermenter and small biorecter so inside it's only 80 to 100 ml of ethanol. So, the rest is water. So, we need to remove the water by distillation process. So, finally you will get 94% and after dehydration we remove more water lastly you will get about 99.5% purity for dehydrated ethanol. Okay. This table shows the comparison in terms of yield of bioethanol produced from different types of feedstock. Okay. So, what we can see here actually corn still leading in terms of yield yang mana sebanyak 460 liters of bioethanol can be produced per ton of biomass. Okay. So, that's the reason why sekarang USA still bergantung kepada corn untuk menghasilkan bioethanol sebab dia punya yield tinggi berbanding yang lain-lainnya. Okay. And in terms of productivity about 3,500 liter per hectare per year. So, kalau in terms of productivity, we can see that micro algae can give more productivity as compared to corn. Sebab dia boleh run the fermentation in bioreactor kan, photobioreactor. But for corn, we have to plant it. We need a huge ataupun big area of plantation for corn as compared to micro algae, we can just do it in the photobioreactor. Okay. So, with that, I end my lecture for today. So, I hope you get understanding lah ataupun kefahaman daripada kuliah saya ini. Tapi sekiranya ada persoalan saya buka untuk pertanyaan. Terima kasih. Okay. Baik. Terima kasih. It's really a great lecture. Okay. A few questions about this, bioetanol. Maybe we can see in the chat. Bisa kita lihat di chat. Okay. Okay. First question. Assalamualaikum, Bu. Saya Zulkodri Aziz dari Prodi Teknik Rekaya Sebioprosesan di Keterbarukan. Izin tanya, kalau di Indonesia sendiri, bioetanol itu kan belum sepenuhnya digunakan untuk bahan bakar. Ya, masih untuk tambahan ya, Bu. Bagaimana dengan Malaysia? Apakah itu sedar yang menggunakan full menggunakan bioetanol seperti yang tadi Ibu jelaskan di slide? Seperti itu. Maybe you can answer it one by one or I will read all the questions and then you answer it. I answer it one by one. Okay, thank you. Silahkan. Soalan pertama. dari Zulkodri Aziz tentang penerapan bioetanol sebagai bahan bakar. Kalau di Indonesia kan kita masih belum menggunakan semuanya bioetanol kan. Kalau di Indonesia apakah sudah ada maksudnya angkutan umum atau apa yang menggunakan fuel tadi? 100% bioetanol misalnya seperti itu. Seperti yang pada slide tadi. sepanjang pengetahuan saya lah di Malaysia masih belum lagi menggunakan etanol sebagai barahan bakar untuk kenderaan. Kalau biodiesel yes. Tapi untuk bioetanol belum lagi kita belum capai tahap untuk diaplikasikan di kenderaan lah. So it's just like in Indonesia right? Sebab kita banyak farm oil kan. So kita lebih kepada biodiesel sebenarnya berbanding dengan bioetanol. Sebab macam saya katakan tadi sumber yang kita ada kita adalah biomass which is the process is very challenging still at research stage lah. Kalau ada pun masih lagi di backup pilot skill. not industrial skill. Still not industrial left. Oke. Jadi sekarang bioetanol ini belum ada yang benar-benar teknologinya itu untuk industrial skala besar. Tapi ada seperti di Amerika atau Brazil itu ada ya sudah berjalan untuk yang basis gula dan jagung di Amerika. Ada. Saya ada terbaca jurnal dia ada yang jalan tapi dia punya percentage sangat jauh berbanding dengan yang menggunakan starchy materials dengan sugar lah. So banyak juga sebenarnya yang tutup yang tak dapat survive. Maksudnya teknologi belum stable lagi lah for my opinion lah dapat saya. oke oke so it's a while of extensive research for this oke ya ya itu perlu extensive research lagi yes and then pertanyaan dari apa ini ya dari Dandri oke dari Dandri Octria izin bertanya banyak sekali sebenarnya bu pathway prosesnya itu untuk produce bioetanol gitu kan consume a lot of cost and what about the about the financial ya kan marketingnya penjualannya apakah akan menutupi antara biaya produce sama penjualannya ataupun nanti bakal ada penyenderanaan proses untuk proses pembuatan sebagai alternatif supaya nanti tidak terlalu mahal seperti itu itu adalah satu satu sebab juga lah yang mana kita belum dapat mengkomersialkan bioethanol daripada lignosolulosic secara meluas disebabkan costnya yang agak tinggi kerana pre-treatment itu sendiri kan diperlukan high energy and then of course dia akan lewis kepada high cost lah so that's why saya kata research tu masa berjalan supaya kita dapat mencari alternatif yang betul-betul kata dapat setanding lah cost menyaksikan ethanol daripada corn ataupun jagung ataupun sugar cane berbanding dengan lignosolulosic tapi yang kita dapat simpulkan dekat sini lignosolulosic ni currently kita dapat secara boleh dapat secara percuma ataupun cost yang sangat rendah sebab abundant kan berbanding dengan corn dia punya raw material cost a bit higher tapi if you use lignosolulosic the cost of pretreatment ataupun teknologi sendiri teknologi untuk rawatan itu yang tinggi oke it's it's a long pathway and ada Tegar Triku Radhi yang mau bertanya langsung oke Tegar dipersilahkan silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my name is Tegar Triku Radhi from teknologi rekayasa bioprocess energi terbarukan politeknik Katibadang asking making spirit is one example of bioethanol why making spirits are said to be a person addictive substance will make spirit is alcohol what makes it difference mom oke oke wait a minute Trikora can you say what you asked maybe pardon me I don't really understand what you questions mohon Ibu Rosalina ulang kembali soalan mahasiswa tadi boleh oke baik Tegar bisa kamu ulangi lagi pertanyaan kamu can you repeat again Tegar baik bu pakai bahasa Indonesia aja jadi oke jadi spiritus adalah salah satu contoh bioethanol mengapa spiritus dikatakan zat adiktif yang beracun sedangkan spiritus adalah alkohol apa yang membedakannya jadi begitu pertanyaan saya oke have you got it udah masih masih tidak jelas jadi begini jadi begini di Indonesia kita ada mengenal namanya spiritus di malas kenapa why we call spiritus itu beracun berbahaya padahal menurut menurutnya Tegar ini sama-sama alkohol kira-kira apa membedakannya dengan etanol seperti itu spiritus spiritus itu adalah etanol maaf saya tak pernah dengar perkataan spiritus itu malasya belum ada ya spiritus sebenarnya spiritus itu daripada kalau saya boleh tahu dia daripada plant based ataupun chemical 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 yes oh chemical based so itu adalah sebab dia lah kenapa dia kalau nak consume memang tak boleh sebab chemical based so we are not sure dia punya processing during the production itu apa chemicals yang digunakan setakat kalau nak guna di makmal ataupun di industri mungkin boleh tapi untuk consume by human tak boleh lah macam untuk kita apply cosmetics kan tak boleh pakai layan itu ok so Tegar sebenarnya tergantung dari konten dari spiritus itu dulu ya coba ya ok and next question we have Zafran Zarif yang mau nanya langsung silahkan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang saya Muhammad Zafran dan Amrin mahasiswa teknologi rakyasa berkasa energi terbarukan protekin energi dari padang sebelumnya kami menyatakan terima kasih sebanyak-banyak kepada ibu yang telah menjelaskan secara detail dari materi biotanel pada hari ini nah seperti yang dijelaskan tadi dalam pemupresan dalam proses kita menghasilkan biotanel tadi kita menggunakan bantuan mikroba ya tentu mikroba yang kita gunakan itu sesuai apa yang dibutuhkan apakah itu mikroba yang sudah tersedia di alam maupun mikroba buatan nah pertanyaan saya bagaimana kita menentukan bahawa jenis mikroba ini bisa kita gunakan atau tidak jika ada beberapa mikroba yang dibuat bagaimana kita menyesuaikan kegunaan mikroba tersebut dengan kebutuhan kita terima kasih ibu terima kasih Zafran terima kasih Zafran di atas pertanyaan so disinilah berlakunya research study mungkin kita sudah ada microbial yang sudah terbiasa digunakan contohnya Sacromycus sirivizae tapi asalnya ok while apa ni mikrobe ni dia hanya boleh bertahan pada suhu tertentu 30 for example and then dia hanya boleh menghasilkan certain yield of ethanol so kita punya target bila kita jalankan sacrification ataupun paralysis maybe a bit higher temperature kita perlukan so kita mungkin boleh cari another strain yang boleh adapt to this condition ataupun kita boleh modify di existing mikrobe modifai ni secara genetik ok so pada ketika ini study ni dijalankan di peringkat makmal ok dan apabila sudah stable baru kita dapat jalankan di pilot sikit adakah saya menjawab soalan Safran jadi dia itu misalkan seperti contohnya tadi suhunya pH dan lain-lain maaf saya tidak jelas ok jadi yang dimaksud itu memang nanti itu masih merupakan riset ya tergantung dari pergama riset jadi semua itu learning by doing jadi kita tahu yang ini mikrobe ini cocok bagaimana itu learning by doing ya betul ok next question we can is another question from Mr. Hairul Akli Assalamualaikum Wr. Wb I would like to ask some questions for you first is there any particular interest in Malaysia study research to increase opportunity of the used bioethanol as fuel and the second question what really happens in saccharification process in simplifying the structure of biomass and the third is there any chance to use low temperature process using enzymatic hydrolyzing hydrolyzation in economic perspective thanks for the answer so ada tiga pertanyaan yang pertama tadi apakah ada riset khusus di Malaysia untuk meningkatkan potensi penggunaan biothanol sebagai biofuel mungkin satu persatu saja kita jawab dulu silahkan ok ok saya cuba jawab ok untuk soalan pertama di Malaysia ada research sangat banyak dilakukan terutamanya di universiti lah even saya sendiri saya punya projek PhD saya adalah ethanol tapi malangnya bila kita ingin ketengahkan ataupun kita ingin komersialkan kita punya research dia ada beberapa kekangan di mana contoh the availability of the feedstock itself ok for example pengusaha ladang sawit dia tidak mahu menjual dia punya feedstock so kalau kita tidak ada feedstock kita tak akan dapat produce pada skala yang besar and then polisi kerajaan sendiri juga penting memainkan peranan untuk memastikan sesetengah penemuan kajian itu dapat dikomersialkan contohnya di Malaysia belum lagi ada polisi untuk blended ethanol dengan petrol for biodiesel yes tapi untuk bioethanol belum ok lanjut kepada soalan kedua what really happens in sacrification process in simplifying the stash structure ok so sacrification process normally kita menggunakan enzim so enzim amylase normally kita menggunakan enzim amylase dia akan break down di glucose chain di dalam stash so bila glucose chain itu dah break down kita akan mendapat simple sugar dalam bentuk glucose untuk sarang ketiga is there any chances to use low temperature process using enzymatik yes mungkin ada in economic perspective yang pun kita kena buat kajian tapi mungkin kita boleh cari enzymatik ataupun enzyme producer daripada mikrobe yang mana mikrobe itu boleh hidup pada suhu yang rendah so yang ini memang kena ada buat genetically modified punya microorganism lah so in terms of economic perspective I cannot comment on this because kita masih susah untuk nak estimate dia punya economic perspective kan lagipun bila kita modify the mikrobe is difficult ataupun susah untuk kita make sure the modified microbe to stable over a long period of time ok thank you still a lot of question assalamualaikum kalaibar kato my name is Dimo Zaki I will ask you a question what is the critical points in the process of producing bio ethanol and is there any special condition or special material to increase the quality of bio ethanol thank you critical point in the process of producing bio ethanol yeah critical point is for me to get as high sugar concentration as possible because why theoretically kalau kita menggunakan saccharomyces dia punya yield is 0.5 gram glucose I know 0.5 gram ethanol per gram of glucose so bermakna jika kita mendapat concentration glucose yang tinggi so maknanya kita akan dapat menghasilkan hasil ethanol yang tinggi ok and perlu penting juga tapi dipastikan setengah mikrobe itu dia tidak dapat bertahan dengan concentration of sugar yang tinggi juga so itu penting untuk memastikan itulah so maybe kita boleh menggunakan kaedah fat batch fermentation to avoid substrate inhibition ok any 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 special condition or special material to increase to quality so quality kalau in terms of bioethanol hanya distillation part lah selagi kita dapat the highest percentage as possible it will be good so currently memang kita tak ada kaedah yang lain melainkan distillation process ok so we use distillation ok and then from Ade Pujaladya I will ask you a question are there any sporting materials or then the main ingredient used in process of making bioethanol mungkin ada macronutrient or micronutrient or others maybe to support the process ok yeah betul betul memang ada supporting materials other than the sugar ok so it depends on the type of microbes that you are using so if you use sycromysis the common material you add in will be pectone or use extract and some other trace elements ok but then if you use bacteria they may require different supporting materials on top of sugar ok thank you mudah-mudahan sudah menjawab ya adik puja jadi semuanya tergantung sama jenis mikroba yang kamu gunakan kalau jenisnya A berarti dia butuhnya material-material untuk support prosesnya apa tergantung dari mikrobanya karena yang kerja disini mikrobanya jadi kita support kerjanya mikroba ok and ok is other question we know that stress environmental can suffering yeast maybe too high concentrate of ethanol may produce or too high concentrate of sugar can suffer yeast so what is the impact from this condition and what we can do to avoid this condition to be saturated again sorry you asked about the inhibition right yes about the inhibition inhibitor ok so in order to avoid this inhibition normally kita ada beberapa jenis kaedah fermentation either we want to use batch fermentation fat batch fermentation ataupun continuous fermentation ok normally kalau kita terdedah kepada mikrobe yang sensitif kepada concentration of sugar ataupun concentration of ethanol kita akan menggunakan fat batch fermentation which means kita akan masukkan substrate gradually ok so cara untuk mengatasinya adalah menggunakan mode of fermentation yang bersesuaian ok and other question due to your research or about your knowledge which is the better one use the sequential or the simultance process they are the pros and cons sebenarnya so kalau you kata nak jimat in terms of cost capital cost so we better use this multiness because we can only use one single biorector then we can do all the process together but dia banyak pro and cause kalau you guna yang tu adakah the microbes that you use boleh withstand with the different condition yang sama tu so when you use different process dekat satu biorector so you akan tambah beberapa jenis microbes untuk produce enzyme untuk produce ethanol kan so these two microbes ni dia boleh work together ke tidak so itu kita kena look into detail sebelum we can decide which process yang the best so I personally cannot say which process yang paling sesuai sebab dia bergantung kepada beberapa faktor yang lain ok thank you ok ada ada pertanyaan lagi mungkin atau langsung pertanyaan sama wanza sarita ok ada yang mau bertanya lagi ok answer other questions technically what we do when we use not one microbe maybe two or three microbes we put it all in one time or in space time then you put it jadi kita memberikan semua microbe itu dalam biorator selalu atau bertahap bertahap jadi yang ini dulu nanti masukin microbe lagi after a moment kita masukin lagi microbe kalau di lapangannya seperti apa biasanya kita akan masuk secara berperingkat ikut kita punya target at first mungkin you nak sacrifice you want to sacrifice di selulus or stash for example so of course you akan masuk microbe yang first can do the certification dulu after you estimate that all the apa ni sacrification process complete selulus or stash has been breakdown into simple sugar then baru you masukkan second microbe untuk menjalankan fermentation for ethanol production so yes nah bagaimana ada yang mau bertanya lagi langsung disini coba kita lihat di kolom chat lagi mungkin ada yang terlewat nah kalau begitu sebenarnya ranah riset bi-ethanol ini sangat luas ya bu ya sangat luas ya 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 sangat luas mulai dari bi-oraptor nya terus timing kita mikro banyak timing itu sudah jadi satu judul riset lagi gitu ya ya betul nah terus in the dehydration process we know that some use molecular zeolib is that still still use it masih menggunakan itu atau ada penggantinya yang lain setakat hari ini based pada saya punya pembacaan lah kan still molecular zeif is the last step untuk dehydration I'm not sure if there is any latest technology I'm not sure lah tapi based on my reading that is the last step to dehydration so it's still used after distillation and dehydration we use zeolib molecular zeolib molecular sorry that one I'm not really sure sebab setakat kita jadalkan kajian kita tak sampai to that stage distillation kan I'm not really sure sorry maaf ok gak apa-apa sama-sama belajar ok baiklah kita udah hampir ke jam 11.39 ya hampir 20 menit lagi mungkin masih ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa mengenai proses bioetanol gitu kita udah mulai dari material sekarang udah gen 4 malah ya udah gen 4 udah genetik gitu ya oke ini ada pertanyaan dari Elsa Nadia Rizky Assalamualaikum Wr. Wb I would like to ask about what is it maybe Nadia want to ask by yourself here Asya ya bu silahkan tanya langsung ke ibu diitin aja bu dibacain oke Assalamualaikum Wr. Wb my name is Ailsha Nadia Rizky I would like to ask you a question the pretreatment method refers to the process of dissolving and separating one or more components of the material of biomass so that the bonds of the components in the material become loose and make it easier for chemical or biological substance to enter and then decompose them so why does an effective pretreatment process need to be done what is the purpose of such an effective process and how about the impact of ineffective process process oh yeah process pretreatment oke oke i'll try to answer this question so yes apa yang kamu tulis itu benar cuma why does an effective protein process need to be done oke kita tahu ya kalau lignosuloseic materials ni dia banyak complex dia banyak component inside there we have lignin we have the cellulose hemicelulose and some of it have factin so apabila biomass ini terbedah kepada treatment process at high temperature for example dia akan menghasilkan other byproducts for example hmf okay so hmf ni hydrometic for furan dia adalah ini inhibitor okay dia adalah perencat kepada proses fermentation so sekiranya kita tidak melakukan pretreatment ni secara efektif dia akan memberi kesan kepada fermentation process later if we will not be able to get a high yield of bioethanol okay so pretreatment itu menentukan ya menentukan yield dari bioethanol yang bakal tergantung sebenarnya dari pretreatment juga ya ya betul kalau pretreatment tidak berkesan kita tidak akan mendapat high concentration of sugar okay so indikator dari kesuksesan pretreatment itu bagaimana kita ngukurnya kalau kita misalnya di lapangan atau kita sedang reset sebelum kita masuk ke proses sakaratikasi pretreatment itu indikator Biasanya kita akan lakukan sampling maksudnya kita ambil sampel kita akan check analisis the component so if there is any presence of inhibitor maybe kita kena proceed further dengan treatment untuk remove the inhibitor before we can proceed kepada fermentation so kena ada sampling lah kat sini ambil sample then do the analysis sampling analysis jika ada potensi yang bakal jadi inhibitor kita pisahkan dulu ya ya betul okay thank you see other question maybe oh ini soalan daripada eriza rahman eriza rahman ada soalan bagaimana strategi untuk menjaga kestabilan sumber bahan tersebut ini malah masalahnya fit stop kalau kita menggunakan contoh dekat negara kita adalah palm oil paling banyak agricultural waste so pada saya itu mungkin tidak menjadi masalah cuma bergantung kepada pengusaha palm oil itu sendiri untuk melepaskan dia punya agricultural waste keluar macam kami di Malaysia ada masalah pihak pengusaha sawit dia tak mahu menjual benda itu contoh macam front lepas sawit sangat banyak dan dia sangat berpotensi tetapi disebabkan mereka tidak mahu jual ataupun bagi so kita tak dapat nak buat apalah yang itu melainkan kerajaan boleh membagikan insentif kepada pengusaha sawit so maybe benda ini boleh jadi reality lah ok ada pertanyaan dari Tegar ada pertanyaan dari Tegar direct message ya direct message nah dia mau nanya nih kira-kira menurut sepanjang pengetahuan ibu the best feedstock itu apa sih buat the ethanol the best feedstock kalau in terms of yield memang jagung currently jagung jagung dan sugar cane simple spread simple yeah it's too simple and then avoid impurities kan kalau kita guna biomass chances of the presence of impurities itu sangat tinggi that's the problem ataupun challenge untuk kita menghasilkan ethanol daripada lignosellulosic materials so when we use biomass ok it's abundance or maybe tidak ada harga tapi prosesnya yang mahal ya betul proses yang mahal proses yang mahal ok thank you very much and other questions maybe before we close decision maybe you want to ask something or say something silahkan ok no habis pertanyaan wah nah ibu sehari pasok maybe if you want to ask something about this lecture maybe we can send to you by email or boleh tapi saya sangat gembira pada hari ini sebab mendapat sambutan daripada pelajar mahasiswa yang tanyakan banyak soalan bagus sebab kebiasaannya pelajar saya susah nak bertanya soalan itu sama sebenarnya ok memang sepertinya sekarang cenderungnya mahasiswa terpelajar untuk bertanya di kelas itu banyaklah kurang gongnya gitu ya tapi saya harap apa yang saya disampaikan hari ini memberi manfaatlah kepada semua mahasiswa ini nggak hanya mahasiswa ada dosen-dosen juga sebenarnya yang ada di sini oh ya ada Pak Akli tadi saya lihat ada Ibu Desnorita ada lagi banyak lagi yang lain mohon maaf ya mohon maaf sekiranya ada kesilapan sepanjang saya menyampaikan kuliah ok sangat saya juga belajar dari Ibu thank you very much dari sini jadi kita tahu banyak sebenarnya banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita teliti ya Ibu ya masih banyak hal yang bisa kita teliti dari sini mulai dari bagaimana kita menyederhanakan proses menyederhanakan proses mungkin dibantu dengan mencari mikroba yang benar-benar sesuai seperti itu ya mikroba yang cocok sehingga prosesnya jadi lebih sederhana nah tadi kan ada ya Ibu ya yang mau ke satu reaktor saja yang digunakan untuk semua proses itu masih dalam research seperti itu yang ada CBP 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 itu mungkin ada yang dijadankan secara pilot scale tapi industry scale saya saya tak pasti belum karena tadi tergantung pada kemampuan si mikroba untuk bertahan di suasana ekstrim itu ya mulai dari dia semakin pekat mulai dari adanya inhibitor inhibitor terus kemungkinan kan inhibitor itu seperti purpural penolik itu datangnya dari karbon hidrat yang terurai ya Bu ya betul mencegah karbon hidrat terurai itu bagaimana Bu kira-kira mencegah karbon hidrat terurai terurai lebih banyak seperti itu terdegradasi terdegradasi lebih banyak karena dari referensi yang kita baca jika karbon hidrat terdegradasi dia bisa mentuk inhibitor inhibitor seperti purpural atau lainnya nah kira-kira mekanismenya atau treatmentnya supaya tidak terlalu banyak yang terbentuk inhibitor nah kira-kira itu dimana matrixnya untuk mengelakkan penghasilan inhibitor itulah mungkin kita boleh avoid the extreme condition lah because kalau karbohidrat dia terdedah kepada suhu yang tinggi dia akan menghasilkan browning browning efek juga kan so dia punya byproduct daripada gelatinization itself kalau guna starchy materials so we have to make sure the temperature yang kita guna itu tak leads kepada penghasilan inhibitor or byproduct yang tidak dikendaki ok tergantung kesana ok thank you very much terima kasih ibu Sarifah soplah masih mahu nanti join lagi ya kalau kita undang insyaallah oke kita lihat dulu audiensnya kita akan tutup perkulian pada hari ini terima kasih sekali lagi thank you very much ibu dan semua audiens thank you semangat sekali kita gali-gali ilmunya ibu banyak ilmunya sayang banget kalau kalian gak bertanya momennya bakal lewat tapi nanti kita panggil lagi ya nanti kita panggil lagi kalau kalian masih ingin insyaallah oke alhamdulillah puji syukur kegiatan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan semoga menjadi amal soleh juga jadi amal ibadah juga buat ibu yang telah dengan ikhlas sharing ilmunya kepada kita dan bagi kita sendiri menambah hasanah wawasan kita terima kasih kita akan tutup kegiatan pada hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih ibu terima kasih ibu syarifah sopan sama-sama terima kasih ibu thank you oke silahkan jika ada oke saya saya mohon libya silahkan ibu terima kasih saya lagi sama-sama assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih